Halo Travelers, singkat sekali waktu kita di Chiang Mai. Pagi hari ini kita sudah bergerak lagi menuju Chiang Rai. Agar tubuh tetap kuat, sebelum check out hotel kita sarapan dulu. Pesan lewat Foodpanda lagi. Untung punya SIM card Thailand, jadi bisa daftar akun Foodpanda. Kita pesan taksi online lewat aplikasi Bolt, harganya 65 baht. Jam 8.50 kita sampai di Chiang Mai Bus Station Terminal 3. Kita belum beli tiket secara online. Pas diloket Green Bus, bis jam 9.40 yang kita mau sudah habis seatnya. Akhirnya kita beli yang jam 11.45, harganya 305 baht per orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jam 11.05, bis yang mau kita naiki sudah siap di platform 20. Tapi kita belum boleh taruh tas di bagasi dan naik ke bis. Mahalan harga naik bis ini daripada kereta kemarin yang cuma 271 baht. Perjalanan naik bis ini hanya 3 jam, sementara kereta kemarin 14 jam. Tapi jelas lah beda, ada kelebihan di kursi sudah tersedia roti dan air minum, ada toiletnya di bagian belakang, dan ada pramugarinya. Eh, kalau buat bis gini namanya pramugari juga bukan sih? Coba kasih tau kita ya di komen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jam 15.05, kita sampai di Chiang Rai Bus Station Terminal 1. Hotel kita cuma jalan kaki seipritan aja dari terminal ini. Kita langsung check in, taruh tas, terus balik ke resepsionis. Kita mau sewa 2 motor. Harga sewa motor per 24 jam adalah 200 baht. 2 motor jadi 400 baht. Tadinya kita mau ke Golden Triangle, perbatasan 3 negara, Thailand, Laos, dan Myanmar. Tapi kata Apple, sang resepsionis jauh loh itu. Nanti sampai sana udah gelap, mau lihat apa? Ya juga sih, yang dilihat di sana tuh segitiga perbatasan dan sungai. Ya udahlah, ikhlaskan. Kapan-kapan aja ke Myanmar-nya kalau ada rezeki. Amin. Kita putuskan sore ini jalan ke Long Neck, Current Village. Kata Apple sama mas-mas yang bawa sewaan motor kita. Yakin mau ke situ? Tiket masuknya mahal loh. Iya, kita udah tau. Tapi emang niat mau ke situ. Jadi tiket mahal pun akan kita jabanin. Kasusnya samalah kayak ke Angkor Wat. Udah sampai situ, masa nggak mampir? Apple nyaranin kita ke Wat Khoi pelakang aja. Bagus katanya. Buka sampai jam 9 malam. Tiketnya juga murah. Baiklah kakak, cus kita motoran. Kita sampai di Long Neck, Current Village. Tank jam 5 sore. Sepi parkiran. Di Google kan bilangnya tutup jam 7 malam ya. Tapi di lokasi tulisannya tutup jam 6 sore. Ya, cuma ada waktu 1 jam dong. Cuaca mendung dan sebentar lagi gelap. Pikir-pikir, besok masih bisa nih. Besok aja deh. Tapi untuk jaga-jaga, siapa tau ada perubahan rencana. Kita foto dulu di depan tulisannya. Sambil arah pulang, kita mau mampir ke Wat Khoi pelakang. Yang tadi direkomendasikan sama Apple. Di tengah jalan, kita mampir isi bensin dulu. Sama mau makan. Lapar juga tadi makan siang kelewat gara-gara mau buru-buru jalan. Abis makan, mau lanjut naik motor, kok gerimis? Ya, lihat deh nanti di pertigaan. Kalau gerimisnya gede, kita belok kiri langsung balik ke hotel. Pas sampai pertigaan, gerimis tambah gede. Kita galau nih, mau kemana? Akhirnya, hajar belok kanan. Di Wat Khoi pelakang, ada tiket masuknya. Tapi dari parkiran aja, udah bisa ambil foto. Lagian udah malam juga. Jadi, kita parkir foto-foto sebentar. Langsung balik lagi motoran ke hotel. Sungguh tidak terniat perjalanan hari ini. Terima kasih banyak untuk travelers yang setia mengikuti perjalanan kita. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Nah, biar kita tambah semangat bikin video-video selanjutnya, travelers bisa dukung kita dengan klik tombol like dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, sok ato ditulis di kolom komen. Insya Allah nanti kita jawab. See you, bye-bye.